Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati bakal dipertemukan saat rekonstruksi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriyamsah Yosua Huta Barat Dengan tersangka matankan Dave Propam Irjen Ferdis Sambo Memasuki babak baru, polisi bakal menggelar rekonstruksi Rekonstruksi akan digelar di dua tempat, yakni di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan Dan juga rumah pribadi Ferdis Sambo yang berada di Jalan Saguling Rekonstruksi yang dijadwalkan siang ini akan menghadirkan semua tersangka Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati Barada Richard Eliezer atau Barada E Bribka Riki Rizal atau RR Serta Kuat Ma'ruf Kadifumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa para tersangka pembunuhan Berencana Brigadir J akan dipertemukan Informasi kedua dari Pak Tiripidum, rencananya pada selasa 30 Agustus akan dilaksanakan Rekonstruksi di dua-duanya, Duren 3 dan juga Saguling Info terakhir dari Pak Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto, jelas dari Prasetyo kepada wartawan Rekonstruksi siang ini disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan pengacara kedua pihak selain itu Penyidik Baris Krim juga mendatangkan Komnas HAM dan Kompulnas untuk mengawasi jalannya rekonstruksi Selain menghadirkan lima tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara Nanti bersama ikuti dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum Kemudian juga agar pelaksanaannya juga berjalan secara transparan, objektif dan akuntabel Penyidik juga mengundang Komnas HAM terang Dedi Prasetyo Rekonstruksi digelar agar JPU bisa mendapatkan gambaran secara jelas soal kasus Verdi Sambo Dengan begitu, berkas berkara bisa segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan Agar JPU mendapat gambaran yang lebih jelas dan sama dengan fakta-fakta Dan juga keterangan para tersangka dan saksi di BAP agar berkas bisa segera P21 Pungkas Dedi Prasetyo Terungkap peran besar istri Ferdi Sambo kiring Brigadir J ke TKP Setelah satu jam rapat dengan suaminya Inilah peran vital istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati sebelum pembunuhan Brigadir J Atau Nofriyansah Yosua Hutabarat Yang telah direncanakan bersama suaminya Setelah rapat di lantai 3 di rumah pribadinya di Jalan Saguling Putri mengkiring Brigadir J ke rumah dinas Irjian Ferdi Sambo di Jalan Durantiga Jakarta Selatan Putri tak sendiri dia ditemani Brigadir Ricky Rizal alias Brigadir RR Dan Richard Elizer alias Baradae menuju rumah dinasnya Kabar reskrim Polrikom Jan Agus Andrianto menyatakan Brigadir J diminta ke rumah dinas Bersama dengan Brigadir RR Baradae dan Kuat Ma'ruf Perannya mengajak berangkat tiduran 3 bersama RE, RR, KM dan Almarhum J Beber Agus Agus menuturkan Putri juga diduga turut mengikuti skenario yang dibangun oleh suaminya Ferdi Sambo Terkait kematian Brigadir J Termasuk kata Agus Putri juga turut menjanjikan sejumlah uang kepada 3 tersangka lainnya Uang itu diberikan terkait rangkaian kematian Brigadir J Mengikuti skenario yang dibangun oleh FS bersama FS saat menjanjikan uang kepada RE, RR dan KM Pungkasnya Saat eksekusi Putri ada di lantai 3 di rumah dinas suaminya Putri ada di lantai 3 saat Ricky dan Richard saat ditanya kesanggupan untuk menembak Almarhum Yosua Kata Agus Baradae melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor Baradae meletuskan beberapa tembakan ke Brigadir J Sementara Ferdi Sambo membuat rekaya sabaku tembak dengan menembakkan peluru ke dinding memberikan efek Soal kabar Ferdi Sambo turut menembak Brigadir J masih harus dibuktikan Putri menangis saat bikin skenario Sebelum pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo dan Putri rapat di rumah dinasnya di Jalan Saguling Tangis Putri pecah dalam rapat itu Menurut pengakuan Baradae Irjen Ferdi Sambo Yang menjadi otak rencana pembunuhan Brigadir J dalam keadaan marah Hal itu diungkapkan Baradae melalui kuasa hukumnya Roni Tapasi dalam wawancaranya Rapat di rumah pribadi itu digelar beberapa jam sebelum eksekusi Sebelum rapat putri dan rombongan ajudan termasuk sopir buat ma'ruf baru pulang dari Magelang Jadi memang ada proses waktu di lantai tiga ketika klien saya dipanggil ke dalam suatu ruangan meeting Ruangan rapat bahwa ternyata memang sudah ada ibu PC ini membicarakan mengenai tentang almarhum Yosua Kata Roni Rapat berlangsung saat singkat bagi Baradae Roni menyebut kliennya tanpa motif dalam hal rapat persiapan eksekusi Brigadir J itu Baradae hanya menerima perintah eksekusi Ia tidak ikut dalam perbincangan perencanaannya Di dalam ruangan di lantai tiga itu ada putri Chandrawati, Ferdi Sambo, dan Brikka Riki Rizal Dengan sesama ajudan seperti Baradae Jadi perlu saya sampaikan klien saya tidak berbicara Tetapi klien saya melihat bahwa ibu PC itu ada di ruangan lantai tiga Jadi pertemuannya itu ibu PC, pak FS, kemudian saudara RR Kemudian yang terakhir dipanggil adalah Baradae ini Yang panggil itu saudara RR, Ujar Roni Baradae tidak mengetahui banyak perangai kedua bosnya itu Namun dalam situasi pembahasan eksekusi Brigadir J Ia melihat putri Chandrawati menangis Sedangkan Ferdi Sambo dalam keadaan marah Telah yang saya menyampaikan bahwa waktu kejadian itu Ibu PC dalam keadaan menangis Kemudian bapak FS ini dalam keadaan marah Nanti detailnya ini kan nanti menjadi pembelaan di pengadilan Beber Roni Setelah sebulan lebih penyidikan, Baradae diumumkan sebagai tersangka Dari pembunuhan dengan pasal 338 KUHP Jumto 55 dan 56 KUHP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!